Intro Pemirsa pariwisata dan ekonomi Bali yang diprediksi moncer di tahun 2023 perlu disikapi dengan hati-hati apalagi perang Rusia dan Ukraina belum berakhir karena hal tersebut akan membuat situasi ekonomi di dunia termasuk Indonesia dan Bali menjadi caos Demikian disampaikan akademisi dari Undiknas Profesor Gede Seridharma Ekonomi 2023 diprediksi tumbuh di atas 5% karena fundamental ekonomi Indonesia bagus Apalagi Indonesia terbebas dari urusan inflasi karena jauh dari krisis energi dan krisis pangan Kecuali perang Ukraina dan Rusia semakin memanas dan Indonesia tidak punya pangan sendiri hal itu yang berat Jika pertanian kuat kemudian produksi masih bagus Indonesia tidak lagi bergantung pada negara lain sehingga diakini tidak akan terjadi krisis Namun jika produksi pangan hancur karena faktor cuaca misalnya semua tanaman pangan yang ditanam para petani mengalami musibah karena cuaca yang tidak bersahabat Bisa saja Indonesia akan mengalami krisis pangan Sementara faktor cuaca yang mempengaruhi pangan di Indonesia kini tengah dimodifikasi oleh BMKG dan BRIN Jika modifikasi berhasil dengan berbagai metode modifikasi Indonesia tidak akan mengalami musibah yang luar biasa Sementara krisis energi bisa ditanggulangi dengan energi baru terbarukan EBT Karena Indonesia kaya sumber daya alam EBT seperti sinar matahari Meskipun investasinya mahal namun setidaknya Indonesia memiliki modal sumber daya alam SDA Sridharma mengungkapkan tidak ada alasan Indonesia dikatakan akan mengalami goncangan Dengan syarat tidak ada perang Rusia dan Ukraina, perang dagang Cina Amerika Serikat dan perang akibat geopolitik Cina Amerika Serikat Profesor Gede Sridharma menilai Bali harus waspada di tengah kondisi ketidakpastian ini Ia optimis pariwisata akan menjadi kekuatan ekonomi di Bali khususnya karena berbagai indikator Seperti Wisman Cina yang diprediksi akan datang ke Bali Mengingat sebelum COVID-19, Wisman Cina merupakan yang terbanyak datang ke Bali selain Australia Ditambah dengan kondisi ekonomi negeri, tirai bambu itu sangat baik dibandingkan negara-negara barat Jika daya beli masyarakatnya bagus ditambah dengan lockdown ketat selama beberapa tahun Maka ketika dibuka mereka akan jalan-jalan ke luar negeri Jika mereka jalan-jalan pasti memilih Bali karena Bali selama ini destinasi yang terjangkau Bagi mereka Hal itu akan menyebabkan Wisman Cina ke Bali tak terbendung Apalagi cakupan vaksinasi Bali sangat tinggi Sementara Wisman Eropa juga datang namun perlu diwaspadai Eropa sedang mengalami krisis yang luar biasa Inflasi yang sangat tinggi bahkan dua negara di Amerika Latin mengalami inflasi dua digit Sehingga daya beli sangat kurang Cita Maya, Balipos melaporkan